Intro Seperti inilah berusukan Direktur PT. AMA, Girek Tagesson yang berada di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang bersama Habib Hasan Mullahela, asal Solo di Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Mereka ingin membantu masyarakat di musim pandemi yang berdampak terhadap ekonomi dan ingin mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar pabrik guna mengetahui adanya pabrik minuman kesehatan di daerahnya. Bersama tim pabrik PT. AMA dikawal aparat kepolisian dan TNI, mereka berusukan di tiga dusun yang ada di Desa Pakis Jajar untuk menuju masyarakat yang membutuhkan dengan diberikan beras 5 kg serta produk peromuan minuman probiotik penangkal COVID. Tidak hanya itu, Habib Hasan Mullahela yang merupakan konsumen tetap sudah satu tahun ini dan merasakan manfaat peromuan sangat membantu imun tubuhnya di usia yang sudah rentah dengan juga ikut membagikan uang 100 ribu kepada masyarakat yang mendapat bantuan. Menurut Habib Hasan Mullahela, konsumen tetap peromuan mengatakan, jika dirinya yang lama tidak berkunjung merupakan konsumen sejak Maret 2020 setelah adanya COVID dan ingin ikut membagikan bantuan beras produk peromuan kepada masyarakat sekitar pabrik dan akan menambah memberikan uang 100 ribu seperti yang dilakukan juga di Solo. Untuk ikut berbagi dari produk probiotik cair proemuan ini mengajak saya untuk ikut berbagi di Kabupaten Malang ini. Beliau akan berbagi beras, 5 kg dan minuman probiotik ini. Saya yang biasa sudah sejak bulan Maret tahun 2020 saya sempatkan hadir ke sini untuk ikut berbagi dan saya akan memberikan tambahan bantuan uang 100 ribu rupiah seperti yang sudah saya bagikan di Solo selama ini. Dari saya pribadi. Sasarannya sendiri berapa warga yang berada di sini? Sasarannya ya tiap hari, tiap sekali saya berbagi selalu kurang lebih 100-100 kakai. Seperti menurut Gerekta Geson, Direktur PT. Ama menjelaskan ingin berbagi dan berdekatkan diri kepada masyarakat sekitar pabrik untuk bisa merasakan manfaat peromuan di musim pandemi yang juga dibagikan beras 5 kg untuk meringankan masyarakat minum sekitar pabrik di musim pandemi yang terdampak pada ekonomi. Dua kali kami mau berbagi beras dengan tentu pro-emuan sendiri kepada masyarakat yang di kampung-kampung atau di dusun yang minus. Kami juga terinspirasi dari Habib bahwa di tengah situasi pandemi ini justru yang dibutuhkan adalah solidaritasnya, aksi berbagi. Ya mudah-mudahan karena pandemi ini juga berakibat keekonomi, aksi sosial seperti ini berbagi beras, berbagi obat-obatan atau produk kesehatan bisa menumbuhkan semangat ya. Karena masyarakat yang minus itu mempunyai harapan karena di sekelilingnya ternyata ada yang peduli. Rekta menambahkan meskipun ini merupakan kegiatan CSR pertama kali yang dilakukan PT AMA namun akan dirutinkan setiap dua minggu sekali kepada masyarakat minus sekitar pabrik bahkan akan dijual di luar malang jika seperti Pasuruan dan Surabaya. Harapannya dengan pembagian permuan kepada masyarakat luas juga untuk ikut menyehatkan bangsa dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh yang tidak hanya karena COVID-19 saja. Khairul Anwar melaporkan.